Intro Halo, selamat datang kembali di Derian di Koi89 Emang kalau punya Koi, ada beberapa masalah kalau kita merawatnya Banyak banget, dan sebenarnya bisa kita tangani satu-satu Nah di konten ini, gue mau ngebahas soal masalah yang muncul ketika lo punya pakan ikan koi atau pellet ikan koi yang tiba-tiba kutuan Gue pribadi nih teman-teman penghobi koi ya Gue kalau beli pack makanan, baik itu di pack besar atau pack kecil Biasanya gue taruh di wadah-wadah atau toples plastik seperti ini nih Nah, alhamdulillah sih so far selama ini Ketika gue pindahin ke wadah-wadah ini, maksud gue biar rapih ya Dan gue nggak buka-buka bungkusnya lagi Itu biar rapih dan kedap udara Jadi lumayan oke Nah, masalahnya Yang jadi masalah Kadang-kadang kita suka nempatin di toples atau di kayak tupperware gitu kotak Dia nggak kedap atau kedap tapi kita suka miss nih Nutupnya suka nggak rapet Akhirnya ada dampaknya Makanan atau pellet ikan koi yang ditaruh di tempat yang tidak kedap udara atau lembab Terbuka apalagi, itu bisa mengakibatkan terdapatnya kutu pada pellet ikan koi Kutunya kurang lebih seperti ini nih Nah, tapi gue nggak tahu deh Ini kelihatan nggak sih sama teman-teman Ada kutunya Menjijikan sih nggak Cuman ini bisa merusak ingredients atau kualitas pellet ini tentunya Dan kita pribadi, ya walaupun nggak jijik Tapi agak jijik juga ya Nah, kutu-kutu ini bisa muncul Kalau kita nggak bertanggung jawab Habis memberikan pakan pellet Kita suka lupa nutupnya kurang rapet Makanya saran gue Daripada teman-teman naruh di tempat tupperware seperti ini Yang bagus sebenarnya Tapi karena nutupnya harus ekstra hati-hati Lebih baik ke toples plastik seperti ini Nah nih, yang ini tutup, langsung kedap Oke, yang ini juga contohnya nih Lihat dong, tuh Ditutup, putar-putar-putar-putar-putar, kedap Lebih enakan yang begini sih sebenarnya sih Lebih aman Nggak ada istilah lo nutupnya kurang kenceng Jadi gitu teman-teman Nah, sekarang yang gue mau bagi di konten ini Gimana sih cara ngilangin kutu ini Kita akan menggunakan suatu bahan rempah Yang biasanya digunakan untuk menghilangkan kutu pada beras Tapi ini gue aplikasikan Untuk menghilangkan kutu pada pellet ikan koi Berhasil nggak ya? Berhasil Yang kedua Apakah nanti akan berefek dengan rasa atau bau si pellet tersebut? Nggak Gue jamin Dan justru malah kandungannya bisa menambahkan kualitas si pellet Karena rempah-rempah ini adalah rempah asli Indonesia yang Memang sangat berhasil Banyak gunanya Bagi kesehatan manusia maupun ikan atau hewan Kita lihat ya cara penggunaannya gimana Nah, ini bawang putihnya Caranya cuma dibuka aja kulitnya Nggak dibuka juga nggak apa-apa Lalu dibelas dua gini biar Harum bawang putihnya tuh keluar ya Sebanyak ini, Kak? Oh, sebanyak ini kata istri pertama gue ya Ini contoh Ada kutunya Yang mana kutunya? Oh, ini yang merah-merah ini nih kutunya nih Kelihatan nggak? Nggak ya? Kurang lebih di sini nih Tuh dia tuh Ini kutu-kutunya nih Tuh Ini pasti Nah, ini kutu juga nih Kutu-kutu Ini akibat penutupannya nggak rapet Biasanya nih, kalau gue sih aman Kalau lo nyuruh minta tolong istri lo ngasih makan ikan lo Yang namanya istri tuh, lo tau kan? Paham, kutunya nggak mau ngomongin istri kita lah ya Nggak usah ya Nanti berantem ya Sekarang cara penggunaannya Baik, kita mulai Itu dia kutu, lagi jalan tuh Enak ya, mau ke pasar ya? Sob Taruh aja bawang putih di Dalam sini Oke Ke dalamnya Kita aduk-aduk Biar tersambur Eh, kasih gue tenggelu dong, coy Nah Sambur Biar ke dalam-dalamnya Lalu gue apain nih? Ini dijemurin aja Gue tutup nggak? Nggak usah, itu mau coba dijemur sekarang ya Lalu kita Jemur deh Sekitar 15 menit Nanti kalau udah kita lapin dulu yang ini Biar kutu-kutunya hilang Lalu kita buang-buang dulu, kita lap Kita rapetin lagi deh Gitu Kalau udah 15 menit Jangan lupa Kalau udah 15 menit Jangan lupa kita aduk-aduk begini Biar kutu-kutu yang di dalam Keluar Nah, yang ada Pinggir-pinggir ambil Buangin Aduk-aduk begini Biar merata Biar kutu-kutu yang di dalam Jadi keluar Oke Diamin lagi 15 menit kemudian Jadi total 30 menit jemur Tutup aja deh Bawangnya biar menjadinya disini Jangan diangkat Biar mati Tuk-kutu-kutu dan biar kabur Tuh, lihat Keluar lagi tuh Nah, ini total udah 30 menit Kalau udah gini Tips terakhir ya Kalau jemur begini Lu harus Di tempat-tempat yang agak tinggi ya Ngerinya semut yang masuk malah Yang kedua Kalau udah selesai Tutup aja Nah, ditutupin nanti Kalau tadi kita buka Dia ngaruhnya bisa Membuat si kutu keluar Kalau sih ditutup Nanti lama-lama kutunya mati Karena bau Dan juga serat Zat-zat si bawang putihnya Keluar di situ-situ doang Katanya sih begitu Dimurut tempat panas Lalu bentar lagi Ini 15 menit Udah deh Siap dipakai ulang Itu tipsnya Nah, teman-teman Begitulah Tips singkatnya Semoga Kalau Lu punya Kutu di pelet lu Lu bisa hilangkan Dengan cara yang tadi Gue kasih contoh Nah, tapi Sebelum ada kutu Ayo Alangkah baiknya Teman-teman Menggunakan Toples Atau wadah Yang memang Bisa kedapu darah Dan Bisa ditutup rapat Biar Nggak muncul kutu-kutu Akibat lembab Di sekitar area Penyimpanan pelet tersebut Jangan lupa teman-teman Kalau memang bermanfaat Bisa subscribe dong Bantuin dong Channel Derians Makin besar Makin banyak Yang gue bahas Dan gue share Konten-konten Cara ngerawat ikan koi Dan juga Seluruh kebutuhan Peralat Seluruh kebutuhan Peralatannya Dan Peralatan kolamnya Buat yang mau Memainannya Bisa nanya Via Instagram gue Dengan cara Di follow dulu ya Nih Awas Stop dong Angka Di jatuh loh Di follow aja Jangan lupa Di DM Nanti akan gue bales Salam Nisikigoy Salam Hatu hobi Sehat-sehat semuanya Cheers baby Assalamualaikum Bye 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 dong Bye bye Teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Like and share Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye 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 bye